Hai Assalamualaikum berikut saya jelaskan ya cara penggunaan aplikasi pola celana ini teman-teman ini saya buka menggunakan laptop versi laptop ya jadi buat teman-temannya sudah punya formulir seperti ini ini formulir untuk download ya aplikasi pembuatan pola celana jadi cara kerjanya ini sebenarnya formulir yang paling penting itu adalah linknya dari sini sebenarnya aplikasi ini teman-teman kalian bisa buka lewat HP ya yang enggak punya laptop tapi lebih nyaman itu enakan pakai laptop kalau yang enggak punya bisa pakai HP cara seperti ini teman-teman download pakai Excel nah ini Excel ya Excel kemudian siapkan juga barcode scannernya seperti ini kemudian nanti bisa di-scan bentar ya saya scan dulu jadi scan untuk ininya nah nanti buka aplikasinya pakai drive kemudian buka pakai Excel nah ini versi untuk eh bentar nah ini versi untuk yang pakai HP seperti ini tampilannya sama saya sebenarnya cuman kalau ini lebih nyaman di laptop sih lebih lebar kalau pekan kecil dia bisa digedekan seperti ini nah oke kita beralih ke versi yang laptop saja saya biar gampang jelasinya tampilannya sama saja kok nah bentar tak zoom dulu sedikit oke ini yang versi laptopnya ini menggunakan Excel teman-teman ya nah saya fokus dulu bentar oke nah apa sih maksud dari aplikasi ini sebenarnya ada semacam tabel untuk perhitungan kalau kita bikin pola kan perhitungannya sekecanya seperti ini ya bagian yang ini nah bagiannya ini ya ini untuk badan depan yang warna merah kemudian untuk birunya itu pola badan belakang nah ini untuk garis tengah ini ada perhitungannya kalau bikin pola untuk pinggangnya untuk pahanya pinggangnya lututnya berapa ya ini udah ada penambahannya ini dihitung otomatis nah caranya bagaimana teman-teman setelah ngebuka aplikasi ini tinggal input saja datanya misalkan di sini di sini itu ada data ukuran fitting di sini yang dimasukkan atau yang di input itu bagian yang berwarna putih semua yang warna putih ini silahkan bisa dimasukkan contohnya bagian kita Oh ya ini fungsinya untuk teman-teman yang bikin celana itu custom karena kalau untuk bikin untuk pelanggan untuk diri sendiri kita custom ya badan orang kan beda-beda nah ini sangat memudahkan sekali dulu saya udah pernah ajarkan untuk versi yang manualnya hitung sendiri itu lebih ribet kalau untuk pemula kalau ini sebenarnya untuk yang sudah profesional pun sangat butuh ya untuk mempercepat pekerjaan teman-teman tinggal input saja misalkan bagian pinggang di input atau masukkan datanya ukurannya ukur pas ya Oh ya untuk cara mengukurnya teman-teman bisa klik bagian yang fitting ini untuk videonya diklik nanti dia akan buka ke bagian YouTube nya nah ini nanti buka ke channel YouTube saya bentar ini iklan di skip dulu nah seperti ini bisa nah ini cara ngukurnya tutorialnya ya ini untuk nanti tinggal klik saja bagian yang ininya nanti otomatis ke bagian tutorialnya ukuran fittingnya ya nanti tinggal dimasukkan misalkan kalau kita masukkan ukuran pinggang ini kan pinggang ya bentar tak zoom kelihatan nggak ya ini tak zoom lagi ah biar kelihatan ya biar jelas ya oke nah ukuran pinggang katakanlah ini ukuran pinggangnya teman-teman masukkan 80 maka biasanya kalau 80 untuk pola bagian depan dan belakangnya beda nah ini teman-teman tinggal masukkan saja 80 katakanlah nanti belakangnya itu ada selisihnya maka saran dari saya adalah depannya 19 belakangnya 21 ya kalau misalkan pinggangnya 85 berapa 85 kita input saja pasnya nanti dia akan menghitung sendiri disininya nah selain disininya yang ngitung di bagian sini juga ngitung sendiri nantinya semuanya ini akan berubah bentar nak mundurkan sedikit nah nanti bagian yang ini juga ngitung Oke saya contohkan lagi ini kan di bagian sini ada 23 setengah ya kalau kita masukkan misalkan di bagian sini ya tadi katalah 90 gitu pinggangnya berapa nanti coba perhatikan bagian sini dia akan menghitung sendiri kita enter dia akan kalau 90 24 ini ya seperti itu nah untuk yang versi terbaru yang sekarang itu saya ubah dulu ininya biar proporsional 80 ya katakanlah ya kemudian pinggulnya berapa pinggul juga satu 100 katakanlah nah untuk yang versi terbaru ini sudah ada ini keterangan selisih pinggang dan pinggul ini maksudnya untuk menentukan apa namanya diperlukan kupnat nggak gitu karena kupnat itu kita butuh untuk sebagai keseimbangan contohnya disini ada keterangan jika ukuran pinggang dan pinggul memiliki selisih 18 cm celana harus pakai model kupnat depan satu seperti itu ya itu fungsinya tapi sebenarnya kupnat itu ada fungsinya nah tapi bisa juga jadi model contohnya kalau kasusnya seperti ini pinggang 80 kalau pinggulnya katakanlah misalkan 96 maka ini isinya nanti otomatis 16 kalau 16 dikatakan disini adalah kalau 18 gitu ya kalau lebih besar dari 18 maka dikasih kupnat kupnat itu di bagian sini inputnya misalkan ini ketiga ini bagiannya tadinya 0 nah maka semuanya akan menghitung sendiri contohnya kalau pinggangnya 80 pinggulnya katakanlah 100 maka dia akan berubah jadi kuning artinya ini kuning itu kalau dia di atas 18 saya bikin kuning ya biar lebih gampang Oh kalau ininya kuning ininya dikasih kupnat 3 cm atau boleh 5 cm juga apa-apa nanti semuanya akan menghitung otomatis nah nanti setelah itu dari tabel ini atau dari skecah ini teman-teman lebih mudah untuk membuat polanya kan sudah ada saya ajarkan beberapa video untuk membuat pola ya nah ini perhitungannya teman-teman enggak usah ngitung manual untuk turun pinggangnya berapa untuk bagian paha panjang paha kelutut berapa kemudian untuk penambahan selisih depan belakang sudah ada otomatis untuk selisih pahanya nambahinya berapa seperti itu ya termasuk untuk jarak dari pinggang ke sini ada berapa gitu ya ini kalau ini untuk bagian pola untuk ban pinggang nah ban pinggang ini juga berpengaruh misalkan pinggangnya temen-temen mau dirubah bikin kayak loss band gitu ya nol saja nanti semuanya ngitungnya juga akan rubah disini tanpa ban pinggang tapi biasanya kalau ban pinggang diisi defaultnya 3,5 ya 3,5 seperti ini jadi ini sangat mudahan sekali untuk lutut nah ini untuk penambahan juga nih untuk lututnya misalkan kata lingkat pahanya berapa pesaknya pesak agak susah itu ya ngitungnya misalkan 65 nanti disininya ada saran turunnya berapa gitu biar lebih gampang ngitungnya misalkan nah ini untuk kelonggaran kalau yang bagian sini bagian sini itu untuk kelonggaran bentar tambah juga sedikit oke sorry nah bagian yang ini ini itu untuk kelonggaran artinya temen-temen ini sudah ada keterangannya untuk kain street nambahannya berapa gitu ya jika mati untuk nambahannya minimal minimal 3 cm seperti itu ya maka kita perlu tambahkan minimal 3 cm gitu ya kemudian bagian sini ini juga ada penambahan berapa minimal kasih satu kalau dibikin ngepress kalau ini susah kainya lihat kainya juga ya ini kan udah ada keterangannya di sini kita perlu tambah berapa gitu tambah satu boleh tambah berapa gitu boleh seperti itu ya ini sudah ada keterangannya semua yang ada di sini termasuk model tinggal bawahnya seperti itu ini maaf salah nah intinya jadi teman-teman ini untuk perhitungan ini saya sudah buat secara otomatis teman-teman udah ada rumusnya tinggal input datanya input penambahannya penambahannya itu juga ada sarannya lebih mudah seperti ini ya ini nanti semuanya akan ini nanti temen-temen tinggal print sebenarnya nggak usah di-print juga nggak apa-apa tinggal dicatat ininya atau sambil dilihat ya pakai HP dilihat sambil bikin polanya itu lebih gampang sekali ya kalau versi printnya tinggal print saja yang tadi kita print bentar nah oke saya sudah connect ke print saya printer saya oke bentar kalau yang nggak punya print nggak apa-apa tinggal di yang penting lihat bagian data yang ini setelah jadi apa namanya ininya ya nah ini yang ininya yang paling penting itu ini ya sebenarnya kalau yang atas ini kan hanya tabel tapi ini sinkron sama yang ini nah ini nanti seperti ini kalau nanti kita bikin pola dari ukuran yang sudah jadi seperti ini nanti teman-teman juga bisa ini sebagai database ini nama pelangganya siapa alamatnya nama teleponnya jadi semuanya sudah ada apa namanya nanti kalau shot-shot bikin itu lebih gampang ini tinggal diulang lagi sudah punya datanya lebih cepat seperti itu ya untuk penggunaan rumus pola celana yang terbaru ini versi yang keempat ada perbedaan sedikit bagian untuk pinggulnya dan untuk kupnatnya seperti itu ya nanti kita lanjutkan untuk proses pembuatan pola dari ini saya ajarkan ulang walaupun udah ada beberapa video saya jelaskan tapi nanti kita coba ulangi lagi ya semoga bantu videonya assalamualaikum selamat menikmati